Laut adalah sumber kehidupan bagi warga Sungsang, Kebupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Karena sebagian besar warganya menggantungkan hidup sebagai nelayan, daerah ini dikenal sebagai kampung nelayan. Kehidupan kampung nelayan Sungsang tak ubahnya dengan air laut yang kerap mengalami pasang surut. Tantangan yang mereka hadapi saat ini semakin berat. Nama Sam Sudin, umur saya 53 tahun, kerjaan nelayan. Untuk orang seusianya, Sam Sudin seharusnya tinggal menikmati masa tua. Namun hal itu tidak bisa ia lakukan. Dia harus tetap melaut untuk menghidupi istri, dua anak dan dua cucunya yang menunggunya di rumah yang sangat sederhana. Laut adalah rumah kedua bagi Sam Sudin. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan di atas pompong, perahu kecil yang selalu setia menemaninya di lautan di saat hujan dan panas. Tak jarang bahaya mengancam jiwanya saat berada di lautan. Waktu orangnya ribut kan, bahaya orang putih beliung. Angin yang paca terbang itu kan, kalau paca terbang keluar kita dulu kan, waktu bertemu angin itu, kita buka baju. Habis kan, misalnya terangkan polos. Nah, itu dia nyawal. Tapi kalau dia itu kena kebanggan itu, ngatam terbalik. Cerita Sam Sudin membuat saya semakin penasaran untuk merasakan langsung aktivitas nelayan di laut. Beruntung hari itu Sam Sudin hendak memasang jaring dan saya pun tidak menyianyikan kesempatan itu. Dengar saat ini, saya akan mencoba untuk mengikuti kegiatan dari kita sopam laut ya. Cari udang. Kemana kita tujuannya, Pak? Saat muda, Sam Sudin melaut hingga ke Selat Bangka. Tinggal di Bagan selama berhari-hari untuk mencari hasil laut seperti ikan dan cumi-cumi. Namun di usianya kini, hal itu tidak sanggup ia lakukan. Nah, mendengar dan bambu saya dan rinat. Ini cara atau penproses mengembar tubuh. Seperti yang dilakukan oleh nelayan di Sungsang, harus naik ke bambu setinggi ini. kemudian bambunya diturunkan dan untuk menjaring ikan atau perudang yang berada di dasar sungai. Ini butuh keahlian yang tinggi ya. Dan juga perlu kehati-hatian. Karena resikonya juga sangat berbahaya. Sementara di sisi lain kampung nelayan Sungsang, saya juga bertemu Soni. Di usia sekolah, Soni harus menjadi tulang fungung keluarga. Soni lebih beruntung dibandingkan sang kakak, Sam, yang harus putus sekolah saat kelas 3 SD karena tidak punya biaya. Kegembiraan bermain bersama teman-teman sebaya hampir tidak pernah dirasakan Soni. Sepulang sekolah, remaja berusia 13 tahun ini harus segera melaut. bantu kakak ke laut. Kenapa? Karena mencari ruang. Ayah? Ayah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Soni adalah seorang anak yatim. Ayahnya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan saat melaut. Daimah, sang ibu, masih ingat betul kejadian naas itu. Bisa cerita enggak, bu? Waktu bapaknya Soni meninggal itu seperti apa, bu? Kejadian dia itu itulah tadi yang nothing to book tadi. Dia nothing to book tadi dia anu turun dia kejol ketik lagi tadi kelempang laruan jol itu apa-apa. Dia tidak sakit, dia tidak sakit. Hijot, macetnya hijot. Nah, sejak bapak meninggal, siapa yang mencari uang untuk keluarga, bu? Ini anak-anak Soni dengan anak sama si Sang. Soni dan Syamsudin adalah potret nyata kehidupan kampung nelayan Sungsang. Apa yang mereka lakukan adalah bentuk keikhlasan yang muncul dari rasa cinta terhadap keluarga. Tidak pernah sedikitpun ada rasa takut di benak mereka saat mengarungi lautan, meski kadang harus bertaruh nyawa. Dalam angan mereka terselit doa untuk keluarga, harta yang paling berharga bagi mereka. berharga. kalau bisa tercapai untuk dia berapa jadi dokter, jadi pegawai, kan. Untuk saja untuk dia terhadap masa tua lagi, ketika lagi tanggungan, kan. kira-kira kira-kira apa yang nanti 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 ke ibu kepala saat nanti ini lah jadi. naik naik ngaji pengen 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 Berbakti